Oke, sore hari ini kita akan belajar, ngobrol-ngobrol langsung dengan guru saya, idola saya. Beliau adalah Dr. Fatima Safira Alatas, spesialis anak konsultan, PhD. Beliau menamatkan pendidikan dokter, kemudian pendidikan profesi dokter, dokter spesialis, serta konsultan gastro-hepatologi dan enterologi di Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga sempat menjadi visiting doctor di Department of Pediatric Surgery, Reproductive and Developmental Medicine di Kyushu University di Fukuoka, Jepang. Beliau juga sudah menyelesaikan doctoral course for doctor of philosophy or PhD di School of Medical Science di Kyushu University di Fukuoka, Jepang juga. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak di Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan ketua dari Kolegium Ilmu Kesehatan Anak, beliau juga merupakan chief editor dari Archive of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, dan Nutrition, serta berbagai professional training, kemudian publikasi, dan award yang sudah beliau dapatkan. Jadi, sore hari ini kita akan belajar langsung dengan ahli yang sangat luar biasa sekali. Jadi, kita akan undang dulu dokter Ira untuk bergabung dengan kita sore hari ini. Halo. Halo dok. Halo. Apa kabar? Selamat pagi dok. Apa kabar dok? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, kita mulai saja ya dok. Baik dok. Kita mulai ya dok. Oke. Dok, sebenarnya hari ini kita mau bicara tentang diare nih dok. Dok, bagaimana sih dok sebenarnya situasi diare saat ini di Indonesia dok? Seberapa besar sih angka kesakitan dan kematiannya di Indonesia dok? Iya, nih. Jadi yang diare itu dari dulu banget ya, itu selalu saingan sama yang namanya pneumonia. Dia selalu nomor satu sama nomor dua gitu, selalu dia bersaing. Kalau nggak, gantian aja. Kalau nggak diare di atas, bawah, si pneumonia gitu ya. Dia terutama biasanya pada anak kurang dari lima tahun. Jadi ada kira-kira dari anak-anak Indonesia tuh 9,9 persen deh. Itu terkena diare gitu. Kalau angka kematiannya bisa sampai 4,9 anak per seribu gitu. Seribu anak bertahun. Cukup banget, berarti dok ya. Iya, banyak banget ya. Padahal diare aja gitu ya kesana ya. Tapi kok nggak selesai-selesai dari dulu dan terus tinggi angkanya. Iya, dok. Jadi kenapa sih dok sebenarnya diare yang sebenarnya kayak sederhana ini menjadi penyakit yang penting banget dok untuk dimengerti oleh moms and dads semua dok? Iya. Karena dia itu biasanya kalau dia membuat dehidrasi karena anaknya di bawah umur lima tahun, dia cepat banget membuat anaknya bisa tidak tertolong gitu. Jadi menyebabkan kematian yang cukup tinggi karena dehidrasi. Padahal dehidrasi itu mudah gitu sebenarnya ya ditangani kalau dia ditangani dari awal. Jadi jangan pada saat anaknya udah lemas banget, udah kurang cairan berat, baru dibawa ke rumah sakit. Nah itu biasanya udah ada gangguan metabolik segala macem deh. Gula darahnya udah naik, elektrolitnya juga. Garam-garam di badan udah kacawalau, nafasnya sudah juga terganggu. Jadi akan sulit sekali dan biasanya anak-anak itu kalau dia medihidrasi berat, si pembul-pembul darah itu jadi kolaps. Jadi nyempit, kecil, dipis ya. Mau dicari itu susah padahal kita butuh banget untuk masukin lebih cepat. Nah kalau kita mengenal lebih dini, sebenarnya dia bisa dicegah gitu. Lebih dicegah lagi jangan sampai misalnya dia sampai sakit. Itu gimana? Jaga kebersihan. Jadi kan artinya sesuatu yang mudah ya. Jaga kebersihan, lalu juga lingkungannya dibuat lebih baik supaya lebih bersih. Jadi kuman-kuman tidak berkeliaran di antara anak-anak kita. Dan kalau sampai pun dia sakit, harusnya kalau dia dicegah lebih cepat itu bisa tertolong gitu. Makanya sebaiknya ibu dan mam sendat di rumah, sahabat primaku itu tahu, kenal. Jadi jangan sampai anaknya sudah berat, baru bawa-bawa cari-cari dokter atau gawat darurat ya. Seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya diare itu walaupun sederhana, ketika dia sudah menyebabkan dehidrasi ya dok, penyebab kematian paling seringnya itu karena dehidrasi yang sebenarnya sudah bisa kita cegah dan kenali sejak awal di rumah ya dok? Iya, betul. Oke, bicara tentang diare nih dok. Moms and Dad sebenarnya bertanya-tanya, kapan sih dok sebenarnya seorang anak itu dikatakan mengalami diare? Ya, sebenarnya yang dibilang diare itu agak berbeda ya, anak bayi kecil baru lahir sama anak yang lebih besar atau bayi yang lebih besar. Jadi kalau anak yang lebih besar, itu kalau kita lihat frekuensi BAB normal kan antara 1-2 kali dalam sehari dengan bentuknya padat. Atau dia boleh sampai 2 hari sekali tapi nggak boleh keras gitu ya. Nah, kalau misalnya ada perubahan konsistensi, jadi tiba-tiba kok anak saya jadi lebih seperti bubur, tiba-tiba dia lebih cair. Banyak ada lendir, air, segala macam. Itu kita udah bisa bilang itu ada perubahan konsistensi. Dan apalagi kalau ada perubahan frekuensi. Jadi, jadi 3 kali sehari lebih dengan perubahan konsistensi itu baru kita bisa bilang dia itu diare. Beda dengan kalau bayi baru lahir. Kalau bayi baru lahir itu frekuensi BAB-nya bisa lebih dari 10 kali sehari. Tapi dia memang konsistensinya seperti itu, terus nggak ada cairan-cairan banyak. Dan berat anaknya well baby, senang-senang aja, happy-happy aja, santai ya. Nggak ada tipisnya masih tetap banyak dan anaknya aktif dan berat badannya naik. Itu bayi. Jadi harus dibedakan. Kalau bayi-bayi yang lain lebih besar, bayi baru lahir sama bayi atau anak, itu biasanya berbeda untuk membilang bahwa anaknya diare. Jadi, kalau 10 kali bayi baru lahir, anaknya oke-oke aja, jangan bilang itu diare. Tapi kalau anak yang biasanya konsistensinya normal, tiba-tiba berubah, frekuensinya meningkat, itu kita bisa bilang itu diare. Seperti itu. Oke, berarti kata kuncinya kita harus bedakan dulu apakah dia bayi baru lahir atau bayi yang udah relatif besar dan anak-anak ya, dok? Iya. Kalau ada bayi yang udah besar dan anak-anak, ada dua kunci, ada kita lihat frekuensinya yang semakin bertambah, serta konsistensinya yang berubah dari biasanya menjadi lebih cair gitu ya, dok, ya, kira-kira. Betul. Oke. Kemudian, dok, sebenarnya penyebab diare itu apa saja sih, dok? Penyebab diare banyak banget. Paling sering infeksi misalnya, infeksi itu bisa virus, bisa jamur, bisa bakteri, gitu. Bisa lagi karena gangguan mencerna sesuatu makanan, dia nggak bisa misalnya. Tiba-tiba dia nggak bisa mencerna lemak, mencerna laktosa, ya, atau yang lain karena penggunaan antibiotik misalnya. Itu bisa juga. Jadi, antibiotik yang nggak perlu, tiba-tiba mams and dad belum juga ke dokter. Udah katanya si ini ngasih antibiotik biar cepat gitu ya. Padahal yang namanya demam atau batuk pilek tuh nggak selalu karena bakteri, jadi nggak perlu antibiotik. Tapi dikasih antibiotik. Yang tadi yang nggak diare jadi diare. Namanya antibiotik associated diarrhea. Seperti itu. Atau karena penyakit yang berat, misalnya anaknya lagi infeksi berat, atau lagi sesek nafas. Itu semua bisa membuat diare juga. Tapi yang paling banyak banget itu karena virus pada anak di bawah 2 tahun terutama. Oke. Tadi kan dokter menjelaskan bahwa sebenarnya diare itu paling sering terjadi di bawah anak kurang dari 5 tahun ya dok. Dan penyebabnya sebagian besar karena virus. Bagaimana sih dok sebenarnya membedakan antara diare yang disebabkan oleh virus atau penyebab lainnya dok? Secara mudah gitu dibedakan oleh mams dan kalian di rumah. Kalau misalnya karena virus, itu biasanya dia ada pemendekan sedikit dari bulu-bulu getarnya si usus. Jadi dia akan nggak bisa mencernal laktosa misalnya. Karena enzim laktasinya kurang. Nah itu bau PSS-nya, bau tinjanya jadi agak lebih asam. Terus cairannya lebih banyak misalnya. Anaknya sendiru agak kembung-kembung dikit ya. Ada bisa ada muak, muntah bisa juga. Tapi kalau yang ada bakteri, biasanya itu dia ada darah, bisa ada lendir, baunya busuk. Itu lebih bakterial. Tapi kalau asam cairannya lebih banyak. Apalagi dengan muntah-muntah dulu, baru muntahnya berhenti. Terus dia mencret-mencret, itu biasanya hampir selalu itu virus. Oke, baik. Terus dok, kenapa sih dok kalau diare itu bisa bikin dehidrasi dok pada anak? Keterkaitannya itu gimana dok sebenarnya? Jadi bayi itu komposisi badannya beda dengan orang dewasa. Dia sebagian besar terdiri dari air. Jadi kalau hampir lebih dari 50% yang barang kan dibilang 70% ya. Bayi itu terdiri dari air. Jadi kalau cairannya itu keluar banyak sekali, dia cepat sekali kekurangan cairan. Apalagi kalau kita tidak mengembalikan cairannya dengan baik. Tapi kalau kita, dia 10 kali mencretnya, 10 kali balikinnya. Biasanya dia nggak gampang untuk cairan. Jadi kuncinya, balikin cairannya. Supaya dia nggak sampai dehidrasi. Kejer-kejeran gitu ya. Oke. Nah selanjutnya dok, tanda dehidrasi itu sebenarnya apa ya dok yang bisa kita lihat di rumah gitu dok? Tanda-tandanya. Tanda dehidrasi itu ada dehidrasi yang ringan sedang. Atau dehidrasi berat. Kalau dehidrasi ringan sedang, biasanya anaknya cenderung lebih rewel. Lebih terlihat haus. Matanya bisa lebih cekung. Kalau bayi lebih kecil, kalau ubun-ubunnya masih terbuka, bisa lebih cekung ya. Kalau kita pegang, biasanya datang jadi cekung. Atau kalau kita cubit, itu bagian perutnya gitu ya. Nanti dia nggak balik sempurna. Nggak cepat. Padahal biasanya kalau perut kita dicubit, dipulintir gitu kan, kalau dilepas dia akan cepat baliknya. Artinya cairan masih cukup. Lebih lagi, lebih mudah lagi ngeliatnya buang air kecilnya. Kalau buang air kecilnya sudah berkurang, artinya dia udah mulai ada tuh dehidrasinya. Apalagi air matanya sudah berkurang, nangis tapi nggak keluar air mata, terus mulutnya cenderung kayak lengket gitu ya. Itu artinya tuh dia dehidrasi. Kalau udah berat, biasanya anaknya udah lemas, nafasnya lebih nggak teratur, terus pipisnya nggak ada berjam-jam. Ini pagi, terakhir pipis, atau kemarin misalnya terakhir pipis, nah itu mungkin udah dehidrasi berat. Anaknya kadang-kadang udah nggak sadar gitu, gangguan kesadaran. Oke, baik. Beti secara umum dibagi dulu ya, dok. Bagi dulu ya, dok. Dehidrasinya ada yang ringan sedang sama yang berat. Kalau dehidrasi ringan sedang, tadi anaknya masih rewel-rewel, tapi matanya udah mulai cekung, terus kalau yang ubun-ubunnya masih terbuka, mulai kayak cekung ke dalam ya, dok ya. Terus kulitnya kalau dicubit, mulai melambat. Tapi kalau udah berat, biasanya anaknya udah mulai tidak sadar ya, dok. Dan yang paling penting untuk menilai buang air kecil ya, dok. Iya, betul. Jadi kalau misalnya umum sender, cegahnya dari yang kenalin yang dehidrasi ringan sedang. Sedang, sedang, tunggu berat. Iya, betul. Oke, dok. Kemudian kalau misalnya memang anak kita mengalami diare, dok, di rumah, pertolongan pertama apa sih, dok, yang sebenarnya bisa kita lakukan di rumah, dok? Pertolongan pertama yang di rumah, paling bagus sebenarnya orang tua punya persediaan oralit ya. Oralit biasanya. Kalaupun nggak ada, tergantung usianya nih. Kalau dia bayi yang masih nyusu, nyusu eksklusif, susuin lebih sering gitu. Terus saya tempel aja susunya. Susu terus supaya monitor pipisnya. Kalau pipisnya membaik, berarti artinya kita udah memberikan air susu kita lebih banyak dan dia udah ter-rehidrasi namanya. Kalau misalnya itu nggak cukup, anaknya tetap aja pipisnya kurang, harus ditambah dengan cairan oralit atau cairan yang bisa dibuat di rumah sendiri ya. Oralit buatan rumah sendiri. Paling mudah sebenarnya tinggal beli aja. Beli udah jadi itu komposisinya udah bener deh, gulanya udah cukup, garamnya udah cukup, seperti itu. Kalaupun mau dibuat di rumah, biasanya kalau anaknya bisa, itu biasanya kita campur antara air dengan gula dan garam. Kalau dia nggak suka, misalnya ada air sup yang tidak terlalu banyak ladanya mungkin ya, yang buat bayi gitu. Itu dia bisa juga, karena itu ada gula dan garam pastinya di dalam situ. Walaupun komposisinya mungkin nggak sebagus dari yang sudah jadi. Di rumah mungkin itu cairannya. Baik, berarti penangan, pertolongan pertama yang paling penting adalah melakukan rehidrasi ya dok, untuk menggantikan cairan yang tadi keluar lewat diarenya. Jadi dokter sempat menunggung terkait dengan oralit yang sudah bisa dibeli dok. Ada juga mantan-tandat yang bertanya dok, bagaimana sih dok sebenarnya cara membuat ORS sendiri dok, dengan campuran gula-garamnya tuh perbandingannya tuh bagaimana dok? Iya, biasanya kalau kita bandingin satu liter air, itu si garamnya satu sendok, gulanya delapan sendok teh gitu ya. Jadi kalau 200 mili, biasanya kan kita buat 200 mili, 200 mili ya. Jangan usah terlalu banyak, karena bayi kan paling nyusunya sedikit-sedikit. Itu kita buatnya sedikit, ambil 3 pinch dari tangan itu garamnya, sama satu sendok teh dari gula gitu, kira-kira seperti itu. Ditambah dengan 200 mili air. Oke, kemudian cara pemberiannya itu bagaimana ya dok? Seberapa banyak gitu? Iya, kalau di rumah, jadi misalnya anak kita, kita pakenya biasanya 10 cc per kilo gitu ya. Jadi misalnya nih anaknya 8 kilo bayi, itu tiap kali dia muntah, eh tiap kali dia mencret itu 80 cc biasanya. Tapi kalaupun dia ada mual yang agak muntah dikit, antara 5 sampai 10 cc itu masih dibolehin gitu. Yang penting dikembalikan, tapi paling bagus adalah 10 cc per kilo. Jadi kalau 10 kilo ya 100 cc, gitu deh, kira-kira setengah gelas. Tiap mencret, tapi ya, bukannya seharian. Tiap mencret 10 kali kasih. 10 kali kasih ya dok, bukan diakumulasikan di akhir ya dok, bener-bener. Iya, nggak boleh. Jadi tiap kali mencret, kasih, mencret, kasih, mencret, kasih. Jadi anaknya nggak lemes. Nanti kalau udah lemes, dia cenderung akan mual dan muntah karena udah ada kekuatan asam basah. Jadi akhirnya malah nggak bisa kita ngembalikan di rumah. Oke, baik. Jadi ini mesegenya adalah kalau udah mulai diare, diberikan oralib atau ORS-nya itu 10 mili per kilogram berat badannya setiap kali selesai BAB ya dok. Bukan diakumulasikan nanti di akhir. Oke dok. Kemudian kalau misalnya bayi dok, pada bayi yang masih asih eksklusif, apakah juga perlu diberikan oralib dok? Atau cukup dengan asih saja? Itu yang tadi saya infoin di Tragata. Jadi kalau bayi baru lahir atau masih asih eksklusif sampai 6 bulan, kalau asih kita banyak, cukup ya. Kan ibu-ibu banyak tuh yang asihnya berlebih ya kadang-kadang sampai disimpen-simpen. Itu kita setiap kali dia mencer susuin, mencer susuin. Nggak usah nunggu 2-3 jam sesuai dengan jam nyusu. Sambil dimonitor pipisnya. Kalau pipisnya nggak banyak, artinya kita harus tambahin. Ditambahin dengan oralib. Artinya susu kita kurang ya. Udah dicoba nih, tempel melulu. Tapi nggak bisa, harus ditambahin. Berarti prinsipnya kalau di bawah 6 bulan tetap utamakan asih ya dok. Tapi ketika asih kita tidak mencukupi, maka boleh diberikan oralib. Seperti itu ya dok? Boleh, oralib yang untuk anak yang udah cairannya sesuai dengan WHO ya. Oke, baik. Dok, kadang-kadang kan pada anak yang diare nggak cuma nanya diare dok. Mereka juga bisa ada muntah-muntah. Nah, ada nggak sih dok tips dan trik untuk memberikan cairan atau rehidrasi pada anak yang muntah-muntah ini dok? Baru dimasukin udah dimuntahin ya. Ya, itu berarti biasanya tuh udah ada gangguan asam basah sedikit. Anaknya lebih dehidrasi biasanya tuh. Nah, kita berusaha untuk kasih sedikit-sedikit tapi sering. Jadi misalnya kita targetin kan kalau dia main thread, misalnya anaknya 10 kilo. Atau anaknya 5 kilo gitu ya. Berarti 50 sesi kan harus masuk. Nah, kita berikannya 5-10 sesi aja setiap kali ngasih. Jadi 1 sendok sampai maksimum 2 sendok terus berhenti sebentar. Tunggu 5 menitan gitu ya. Yang penting setiap kali main thread itu harus dibalikin yang sejumlah yang tadi. Antara 50 tergantung berat badan anaknya. 50-100 sesi tergantung berat badannya. Kita kasih 5-10 sesi aja dulu. Abisnya kita berhenti sebentar. Kalau sampai dia muntah, muntah ya, udah dimuntahin. Kita tunggu biasanya 10 menitan. 10 menit biar dia menang dulu, jangan dipaksa. Baru kasih lagi 1 sendok, 1 sendok gitu. Abisnya kita diem dulu sebentar. Kasih lagi, bentar lagi. Lihat anaknya. Kalau anaknya oke, kasih lagi dikit, kasih lagi dikit. Seperti itu. Kalau terlalu dia muntah, kasih mantuka. Tambah muntah, akhirnya malah men-trigger muntahnya lebih berat. Malah repot. Oke. Berarti sedikit-sedikit ya dok ya, sampai anaknya bisa menerima jumlah yang total tadi kita hitung ya dok ya. Iya, betul. Oke. Dok, kalau misalnya untuk pengganti cairan, boleh nggak sih dok kita kasih kayak jus buah, atau teh manis, atau susu dok? Untuk merehidrasi atau mengganti cairannya? Sebenarnya gini, Jus buah, atau Dia kalau misalnya gulanya terlalu tinggi, Jus buah yang udah jadi ya, Di package itu kan gulanya tinggi banget. Nah itu cenderung bikin tambah men-cret. Jadi nggak boleh gitu. Kalau teh, bikin sendiri, Dan gulanya tidak banyak, Sesuai dengan yang tadi, Itu boleh. Tapi nggak boleh terlalu memberikan anaknya terlalu lama ya, Kalau teh ya, Sesuai dengan itu aja. Pas dia diare. Atau apa tadi? Susu. 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 Jadi kalau susu itu sebenarnya nggak ada penggantian susu pada anak diare kurang dari tujuh hari. Jadi kalau kecuali dia ada yang tadi tuh, Kembung, Anaknya kelihatan sakit perut, Abis itu pantatnya merah gitu ya, Bokongnya merah sekali, Arti dia nggak bisa mencerna laktosa, Kita ganti susunya dengan yang bebas laktosa. Tapi dia tetap boleh minum susu. Jadi boleh aja, Mau ditambahin volume susunya boleh, Tapi kan susu itu cenderung anaknya mual ya, Kalau terlalu banyak. Jadi sebaiknya penggantian tambahan cairannya, Susunya dikasih sesuai dengan yang biasa, Penggantian cairannya sebaiknya dengan oral rehydration solution aja, Cairan rehidrasi oral biasa, Yang dengan komposisi gula dan garamnya sudah. Jadi gampang kan biasanya di apotek-apotek banyak sekali. Oke, Baik dok. Kemudian, Selanjutnya dok, Tanda kegawatan apa sih dok, Yang harus moms and dads pahami, Sehingga ini jadi clue bahwa anaknya ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Anaknya yang tadi tuh, Pipisnya berkurang, Terus udah dikasih minum, Yang kita targetin itu, Nggak tercapai karena anaknya muntah. Jadi kita nggak bisa gitu ya, Mengembalikan cairannya. Lalu volume cairan yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Jadi makin kelihatan ini pipisnya kok makin nggak keluar-keluar, Kita kasih nih. Artinya udah deh, Balik ke rumah sakit aja. Artinya mungkin oral rehydration solution. Rehydrationnya nggak bisa. Biasanya yang paling mempersulit kalau dia ada muntah. Kalau nggak ada muntah harusnya sih bisa biasanya. Sedikit-sedikit, sering. Terus sambil di monitor pipisnya. Kalau misalnya udah dikasih, Kita udah targetin nih. Kok kayaknya pipisnya nggak keluar juga. Artinya udah nih, Rumah sakit dulu. Harus dinilai ya. Oke, baik dok. Yang terakhir, Bagaimana sih dok mencegah Supaya anak kita itu tidak diare Dan tidak muntah-muntah dok? Kalau nggak diare sebenarnya Ada beberapa cara Jaga kebersihan diri kita sendiri. Tentunya ya. Orang tua harus jaga sering cuci tangan. Gangan habis megang segala macam Megang bayinya yang kecil. Itu jauhkan dari orang-orang yang lagi sakit. Apalagi sakit diare. Itu kan menular ya kalau virus gitu ya. Atau bakterial juga menular sekali. Lalu lingkungan sekitar Anaknya bayi ya Baby boxnya, mainan-mainannya Sering dicuci, dibersihkan. Kalau itu dia udah bisa merangkak Di pel yang bener dong rumahnya gitu ya. Lalu barang-barang Yang sekitarnya mainan-mainannya Sering dicuci juga. Di lingkungannya itu Dibikin bersih lah ya. Lihat Kordennya segala macam Sekitarnya itu Baik Udah cukup bersih apa belum. Lalu kalau anaknya udah mulai bisa main Ajarin sedikit-sedikit mungkin Cuci tangan kali ya. Anak kecil tuh diajarin cuci tangan Senang banget biasanya. Memang ya dok. Main-main, main-main cuci tangan. Yang lainnya mungkin Penyebab diare lainnya. Jadi misalnya anak batuk pilek Dia Anak kecil tuh gampang sekali jadi pneumonia. Nah itu bisa bikin diare Atau sakit yang lain Demam Apa segala macam Itu bisa bikin muntah Dan diare juga. Jadi hal tersebut mungkin harus dijaga. Jadi secara keseluruhan Kebersihan diri Dan kebersihan lingkungan Setelah anaknya sendiri Gitu bayinya. Itu kuncinya sebenarnya Kalau untuk Pencegahan diare. Oke Sebenarnya basic sekali ya dok Dengan menjaga kebersihan diri Dan kebersihan lingkungan Kita juga bisa mencegah Supaya nggak terjadi diare Dan juga penyakit-penyakit lainnya ya dok. Iya Satu lagi vaksin Oke Vaksin rotavirus Itu bisa Menjadi salah satu Pencegahan diare berat Pada anak Di bawah 5 tahun terutama. Tapi diberikannya Harus mulai dari usia Pemberian pertama Nggak boleh lebih dari 3 bulan. Jadi jangan lupa Kalau pertama kali Udah ikut DPT Ikut Kalau bisa Diberikan juga vaksin rotavirus Tersebut. Oke Baik Sekarang kita masuk Ke Q&A ya dok Oke Kita mulai dari Q&A box Ini Ada yang bertanya dok Jadi Bagaimana si dok Oh hai dok Boleh nggak ya Anak konsumsi air kelapa Untuk menggantikan Elektrolit yang hilang Karena diare Air kelapa itu Air kelapa itu Steril sebenarnya Kalau Motongnya benar Jadi Kalau misalnya Pisangnya benar Kemersihan orang yang Buka Kelapanya itu bagus Dia Airnya sebenarnya Steril dan cukup Untuk bisa Menjadikan Salah satu ORS ya Kalau nggak punya ORS yang udah jadi Oke Tapi bukan air kelapa Dikasih gula dan sirup Sama air satu Jangan Dok yang sedang heboh Akhir-akhir ini dok Iya Kalau itu kan Biasanya Kalau diare yang Disebabkan virus Yang tadi saya bilang Jadi dia misalnya Ada batuk tilak Panas Terus dia Muntah-muntah-muntah Terus Muntahnya berhenti Dia Cair Keluar Itu biasanya itu Karena virus Atau Dia bisa diare Karena Bakterialan tadi Yang BAB-nya Ada Mendir Mendir Darah Kadang-kadang Kalau yang Berat Ada darahnya Kalau nggak Biasanya bau busuk Aja dengan Mendir Nah kalau yang Karena Penyakit ginjal Itu biasanya Yang saat ini Kan Diduga Itu Salah satunya Karena Intoksikasi Jadi Kalau udah Penyakit berat Biasanya Seluruhnya Anak dengan Ada gangguan Tiba-tiba Berhenti ya Fungsi ginjalnya Anaknya Nggak bisa tipis Sama sekali Udah gitu Ada Kesadaran Menurun Itu kan Biasanya Diperiksa Orium kreatininnya Orium kreatininnya Naik Berarti dia ada Gagal ginjal Nah itu Kalau ada Penyakit sistemik Seperti itu Dia bisa aja Sistemik itu artinya Penyakit yang Mengenai Seluruh badan kita Bisa aja Jadi diare Jadi itu Namanya Karena penyakit Sekundernya Jadi bukan Awalnya Dia diare Kalau yang lain-lain Kan anaknya Oke-oke aja Tadinya Tiba-tiba dia diare Seperti itu Oke Jelas sekali Kemudian dok Ada pertanyaan Tadi kan dokter Nyatakan bahwa Kalau pada bayi Kurang dari 6 bulan Atau yang masih Asi eksklusif Sebenarnya Utamanya dengan Memberikan asi Lebih sering ya dok Ada gak sih dok Makanan husus Yang harus dimakan Sama ibunya gitu dok Sebagai ibu Menyusui Supaya Mencegah Ada ya dok Oke Kemudian Ada juga Pernyataan dari Mams Ervanintia dok Bagaimana Mengukur Bahwa anak saya Tidak dehidrasi Dengan melihat Pampersnya dok Karena Kalau saya browsing Infonya Dengan hitungan Berat badan Dan mililiter BAK Saya yakin Susah Ngitungnya Kapan ya dok Bagaimana sih dok Cara mengukur BAK Dengan menggunakan Diverse itu Dan kapan Harus dibawa Ke rumah sakit Tadi juga udah Sebenarnya ya dok Sebenarnya kalau misalnya Dia bisa Pipisnya masih Banyak ya Masih banyak Di diversenya Bukan ada PSSnya ya Satu ya Satu Susah Kalau BABnya Itu cair saja Gak ada ampasnya Itu kita gak bisa tahu Itu yang keluar itu Si PSS Minja Yang cair aja Atau itu Pipisnya gitu Mungkin dilihat Yang lainnya Ya Yang lainnya Misalnya Mulutnya gimana Matanya gimana Cekung gak Si ubun-ubunnya Turgornya itu Yang tadi Yang kalau dicubit Kebalik Asal lagi Apa enggak Itu berkurang semua Apa enggak Mulutnya masih basah Apa enggak Anaknya rewel Enggak Nah kalau misalnya Anaknya oke-oke aja Santai Aktif Terus Diapersnya itu Pampersnya berat Artinya dia pipisnya Masih bagus Harusnya Nah kalau mau tahu Berapa sese Pipisnya per kilo Itu Ditimbang Jadi Si Pampers kosong Ditimbang dulu Misalnya 15 gram Di Kita timbang Oh ini 120 gram Berarti artinya Pipisnya kan Sekitar 105 gram ya Nah Baru kita Bagi dengan Berat badan Anaknya Nah itu pipis Berapa jam Misalnya pipis Selama 4 jam Kita kan harus tahu Tadi saya mengganti Pampers jam 6 pagi Sekarang saya jam 10 pagi Artinya jam 4 jam Nah itu dibagi lagi Dengan 4 Itu kalau masih lebih dari 1 sese per kilo Per jam Artinya masih bagus Rehidrasi di Cairan di badannya Jadi targetnya Sampai Kecepatan 1 sese per kilo per jam Ya dok ya Aduh agak Harus sedia timbangan Oke Kalau secara simpel dok Bisa nggak sih dok Misalnya harus pipis Setiap berapa jam Sekali gitu dok Normalnya Seorang anak Kalau anaknya itu Nggak pakai pampers Mungkin bisa dok Teragata Tahu ya 2-3 jam Pasti dia Harusnya pipis ya Tapi kalau Udah pakai pampers Kan biasanya pampers Kita nggak ngecek Dia tiap jam Agak siang dikit Mamanya baru lihat Oh pampersnya udah penuh Blom Baru mau diganti Jadi kalau mau Anaknya diare Mungkin lebih sering Kita ngeliat Kalau udah Menceratnya banyak Terus Kok kayaknya Anaknya mulai lemes Kayaknya tadi Nggak ada yang pipis ya Baunya kan beda Ya kalau pipis Kalau yang nggak campur Sama diare Artinya mungkin dia udah Apalagi lebih dari 4 jam Sama sekali nggak pipis Kita harus ceritakan Bahwa itu udah mulai Ada di generasi Oke Baik dok Kemudian ada pertanyaan Berikutnya dok Dari Mamchella Fitria Ibu ini bertanya dok Dok Anak saya baru mulai Empasi sekitar 2 minggu 10 hari pertama tuh BAB-nya lancar Tapi 4 hari ini Mencerat Dan BAB-nya sering Sudah diberikan Zing Probiotik Dan juga Oralit Nah pertanyaan Mamchella itu Kira-kira Kalau misalnya Seperti ini Sembuhnya tuh Berapa lama sih dok Berapa hari Dari awal Dia muncul sakit dok Kalau Itu karena Suatu Kalau makanan tambahan Baru mulai makanan tambahan Mungkin kita Harus curiga Bisa 2 ya Dia bisa virus Yang berhenti Dalam 7 hari Atau dia alergi Terhadap jenis Makanan barunya Nah kalau jenis makanan barunya Kalau itu alergi Dan jenis makanan barunya Dia alergi itu Masih terus dikasih Ya dia gak akan berhenti Itu diarinya Jadi harus dilihat Kalau ada bercak darah Misalnya Di pampersnya Dan cenderung Jadi lebih cair Itu kita mungkin Bisa curiga Ini jangan-jangan gak cocok nih Sama makanan Yang baru dikasih Apalagi misalnya Anak bayi Yang biasanya Asi eksklusif Tiba-tiba dapat makanan Yang berkomposisi Ada susunya misalnya Sebagian Banyak kan anak Dengan alergi Susu sapi Nah kita Mungkin eliminasi dulu tuh Jenis-jenis makanan Yang dihilangin dulu Jenis-jenis makanan Yang berkomposisi Susu Baru kita lihat Apakah mungkin Ini Alergi sapi Biasanya dia berhenti Kalau kita curiga makanan Yang bikin alergi Yaitu alergiannya dibuang Harusnya sih Dia akan berhenti perlahan Tapi butuh 2-3 hari Paling gak ya Buat kembali normal Oke Baik Cukup jelas ya Bunda Siela ya Kemudian ada Dari Bunda Mary Rizka Jadi Anaknya itu baru keluar dari Rumah sakit dok Karena diare Tapi pada saat pulang itu Dia masih BAB-nya tuh cukup sering Meskipun tidak terlalu berair Menurut bunda ini Susunya udah diganti Dengan susu yang khusus diare dok Tapi anaknya tuh masih lemas Nangisnya juga gak keluar air mata Bunda ini bertanya dok Apakah ini masih termasuk dehidrasi Dan apakah diarenya itu Bisa dikatakan belum sembuh ya dok Ini umurnya berapa tadi Tidak Gak ada umurnya Kalau gak ada umurnya Misalnya nih Kalau Kalau anak dengan Abis pos diare Kalau misalnya itu tergantung Dari diare berapa lama Kalau diarenya udah Lebih dari Dua minggu misalnya Itu Biasanya kan udah ada Pemendekan dari Gulu-gulu getarnya Udah ada kerusakan sedikit Dia butuh waktu Seminggu Dua minggu lagi Biasanya untuk perbaikan Secara normal Tapi gak boleh lemas Anaknya Kalau masih lemas Apalagi Nutrisinya jadi kurang Gizinya jadi kurang Harus kembali ke dokternya Supaya dilihat Apa masalahnya Kalau masih ada dehidrasi Apalagi inteknya Makan yang belum bagus BAB-nya masih mencer Masih banyak Artinya harus diperiksa ulang PSS-nya Pup-nya Pup-nya harus diperiksa ulang Masih ada infeksinya Atau mungkin Gangguan penyerapan Yang harus ditambah Obat tertentu Untuk menyerap Membantu menyerap Makanannya Atau mungkin Susunya harus diganti Yang lain Yang sesuai dengan Benar-benar Hipoallergenic Bukan sekedar Bebas laktosan Untuk itu Oke Jadi kalau memang Masih ada keluhan lemas Nangisnya juga Belum keluar air mata Apalagi BAB-nya juga masih Konsistensinya Tidak baik Sebaiknya konsultasi Kembali ya dok Di evaluasi lebih lanjut Oke Sekarang kita Mau menjawab Pertanyaan dari Live chat ya dok Oke Selamat sore Ini dari Bunda Rika Dokter izin bertanya Apakah benar Oralit Kesediaan cair Yang udah jadi Itu dok Lebih baik Ketimbang dengan Oralit bubuk Sasyetan Kalau Oralit bubuk Sasyetan Kalau misalnya Dia di Diberikannya Pas Dengan takarannya Misalnya disuruh Cairkan dengan 200 mili Yang cair Kan sudah dijadikan 500 mili 200 mili Biasanya ya Harusnya sama Harusnya Tapi lebih mudah Aja biasanya Kalau dari yang Udah jadi cair Itu kan Cairannya udah Benar Dan Cairannya steril Bagus ya Dengan Kualitas kontrol Yang baik Di Di perusahaannya Seharusnya Dia udah Lebih Gampang Itu Masihnya Tapi kalau misalnya Itu Sasyetnya Diberikannya benar Dengan takarannya Cairan yang benar Harusnya sih Komposisi Kalium Natrium Korposanya Segala macam Harusnya sama Jadi sebenarnya Secara prinsip Kandungannya sih Tidak Berbeda ya dok Hanya saja Lebih mudah Dan terjamin Steril Dan bersihnya ya dok Soalnya kalau Bubuk Kita harus pastikan Jumlah cairannya Benar-benar Presisi Dan cara Pembuatannya Bersih Gitu ya dok Sama rasanya Biasanya lebih enak Kalau yang Udah jadi Biasanya dia Udah dikasih Taste-taste Yang disukai oleh Bayi Biasanya Kalau saksi kan Biasanya buat dewasa juga ya Selain ya dok Oke Selanjutnya ini dari Bunda Farah Rahmawati Dok Bagaimana yang Membedakan diare Yang diakibatkan Karena virus Atau karena alergi Ini alergi dok Ya Alergi Kalau alergi Biasanya Tipulnya kan Pada saat Anaknya Jadi Bisa macem-macem sih Dari bayi baru lahir pun Bisa ya alergi ya Biasanya kalau Alergi itu Ada darah Biasanya Kita periksa VSS Yang tinja lengkapnya Itu ada darah sama Arutinja Misalnya Tanpa ada Tanda-tanda infeksi Jadi lecosidnya itu Nggak meningkat Tapi dia ada Sel darah merah Atau darah samar Ditinja Namanya benzinintas Itu dia positif Biasanya seperti itu Kalau yang karena virus Itu nggak ada Lecosid nggak meningkat Erystrosid nggak Meningkat Darah Samarnya juga Negatif Biasanya seperti itu Dan lebih Cairan tadi Yang baunya asam Cairannya lebih banyak Berarti tetap harus Dipastikan dengan Pemeriksaan dari Tinja ya dok Pertama itu dulu Konsistensi Baunya Asamnya itu Sama Secara kaset mata Ada apa nggak Darah Kalau itu nggak Kelihatan Curiga Ada sesuatu Alergi Periksa deh Versesnya Oke Siap dok Kemudian Ini ada pertanyaan Dari Bunda Rika Astuti Dokter Bagaimana Pencegahan pada Bayi yang baru Lahir atau Newborn Agar tidak terkena Diare Apakah benar ya dok Makanan yang Bundanya makan itu Mempengaruhi kandungan Asi dan bisa Menyebabkan diare Misalnya abis makan Cabai dok Anaknya diare Itu kira-kira Mitos atau Fakta ya dok Yang paling sering Bikin anak Bayi baru Lahir Diare Itu adalah Satu misalnya Kebersihan orang tua Satu ya Yang kedua Nggak mandi Segala macam Nyusuin melulu Gak boleh Yang kedua Alergi susu sapi Jadi orang Tuanya minum Susu sapi Atau ada juga Berapa persen Alergi dengan Kacang-kacangan Itu Bisa bikin Anaknya diare Yang lain Tapi nggak terbukti Hanya pengamatan Kalau orang tuanya Makan-makanan tertentu Mungkin ya Itu kayak pedas Sekala macam Kadang bisa Tapi itu Nggak ada bukti Ilmiahnya sih Sesungguhnya Oke Baik dok Kemudian Ada pertanyaan Lagi dok Dari bunda Jelita Fenya Dok Apakah diare itu Bisa jadi Suatu penyakit Yang disebabkan Karena Masalah genetik Bisa Bisa Jadi ada Kelainan genetik Tertentu Itu dia Misalnya Menyebabkan Anaknya Jadi Defisien Kurang Jadi rentan Defisiensi imun Kita bisa Bilangnya gitu Jadi Mudah banget Anaknya terkena Bakteri Dari Minuman Dan makanan Di sekitarnya Yang lain Adalah Dia nggak bisa Menkena Jadi ada Genetik tertentu Yang dia nggak bisa Mencerna gula Jadi segala macam Yang ada Gulanya Misalnya Minum Atau makan Makanan yang Manis-manis Dia akan Mencret Atau ada Kandungan Laktosa Di ibunya Juga dia nggak bisa Sama sekali Itu ada Tapi itu Kelainannya jarang sekali Jarangnya dong Walaupun ada Oke Baik Jadi jangan Jauh Jadi yang pertama Terpikir Adalah Virus Atau bakteri Dulu ya dok Genetik Biarin dokternya Pusing Oke Kemudian Dari Bunda Haizan Ya dok Kalau misalnya Kita terlewat Tidak imunisasi Rotavirus Apa-apa Atau tidak Ya dok Ya Yang namanya Diare karena Virus kan Salah satunya Aja Penyebabnya Rotavirus Yang terbanyak Adalah Rotavirus Tentunya Kalau kita Nggak imunisasi Dengan Rotavirus Kita jadi Nggak Tahan Bayinya Jadi lebih Gampang Terkena Kalau kita Sekitarnya Ada si Rotavirus Tapi bukan Berarti Bahwa Karena Nggak Nggak Diberikan Rotavirus Terus Jadi mudah Banget Untuk Kena Harusnya Kalau orang tuanya Bisa menjaga Kebersihan Yang tadi Lumpungannya Juga Dan tidak Dekat-dekat Sama orang Yang lagi Diare Harusnya Dia Nggak Dia Bisa Tidak Terkena Diare Tapi Paling Bagus Sebenarnya Diberikan Rotavirus Dan Satu lagi Virus Vaksin Campak Yang bisa Juga Menyebabkan Anaknya Jadi Diare Tersebut Itu Salah satu Pencegahannya Oke Dok Sekarang kan Lagi musim Batuk Pilak Sebenarnya Ada nggak Hubungannya Antara Batuk Pilak Pada Anak Dengan Kejadian Diare Ini Pertanyaan Dari Bunda Stella Bukan Jadi Kalau Anak Dengan Infeksi Virus Awalnya Bisa Aja Gejala Awalnya Batuk Pilak Panas Muntah Diare Itu lengkap Kalau misalnya Dia kenal Lengkap Tapi ada lagi Yang namanya Penemonia Penemonia Itu dia Batuk Pilak Anaknya Masih Kecil Virusnya Lebih Banyak Bakteri Lebih Banyak Masuk Kedalam Badan Anaknya Sehingga Dia Menjadi Sesak Napasnya Nah Itu Dia Bisa Menyebabkan Diare Gitu Ada Hubungannya Tapi Biasanya Nggak Langsung Oke Kemudian Dok Ada juga Pertanyaan Kalau pada Bayi Di bawah 6 bulan Yang VSS-nya itu Menjadi Warna Hijau Kemudian Ada Busanya Apakah Itu Bisa Dikatakan Diare Dok Tadi Bayi Baru Lahir Masih Asi Exklusif Ya 6 bulan Di bawah 6 bulan Itu kan Frekuensi BAB-nya Masih Sangat Bervariasi Bisa Tidak BAB Sama Sekali Dalam 2 Minggu Sama Sekali Seminggu 2 Minggu Nggak BAB Tapi Anaknya Nggak Kembung Sama Sekali Bisa Sampai 5 Sampai 10 Kali Nah Itu Sangat Bervariasi Juga Sama Makanannya Ibunya Si VSS Yang Berwarna Bisa Misalnya Dia Tiba-tiba Jadi Kuning Coklat Terus Kehijauan Itu Sangat Mungkin Tapi Kita Biasanya Nggak Apa-apain Anaknya Kalau Anaknya Nggak Ada Gejala Diarenya Kalau Misalnya Ada Gejala Diare Ada Hijau Artinya Itu Nggak Bisa Menyerap Empeduk Misalnya Karena Transit Timenya Terlalu Cepet Misalnya Tapi Kalau Misalnya Cuma Berubah Berubah Aja Warna BAB Anaknya Oke-oke Aja Senang-senang Well Baby Happy Baby Berat Badannya Naik Bagus Nggak Ada Masalah Berarti Sebentar Dia Bakal Berubah Berubah Lagi Nanti Kecuali Yang Ada Gangguan Kenaikan Berat Badan BAB Seperti Itu Mungkin Dia Nggak Bisa Menyerap Ada Gangguan Menyerapan Pada Bayinya Jadi Kalau Hanya Perubahan Warna Saja Sebenarnya Apalagi Anaknya Well Baby Sebenarnya Tidak Masalah Jadi Yang Harus Dipantau Apakah Tanda Diare Frekuensi Dan Konsistensinya Serta Ada Gangguan Pertumbuhan Atau Perkembangannya Atau Nggak Begitu Mungkin Ya Dok Oke Kemudian Ada lagi Pertanyaannya Dok Mitos Atau Fakta Kalau Anak Diare Itu Juga Bisa Menyebabkan Gangguan Perkembangan Dan Pertumbuhan Bisa Bisa Sekali Karena Kalau Anaknya Itu Bolak Balik Berkali Diare Berulang Otomatis Kan Penyerapan Makanannya Jadi Berkurang Juga Kurang Adekuat Kenaikan Berat Badan Anak Otomatis Akan Terganggu Kalau Udah Kenaikan Berat Badannya Terganggunya Secara Kronik Lama Lama Tinggi Badannya Kan Terganggu Lalu Lingkar Kepala Kalau Lingkar Kepala Yang Terganggu Otomatis Dia akan Pergembangannya Pun Terganggu Atau Misalnya Berat Badannya Jadi Turun Terus Yang tadinya Anak Sehat Bisa Duduk Bisa Udah Mulai Bolak Balik Jadi Lemes Dan Jadi Tidak Bisa Lagi Untuk Sesuai Dengan Mudstone Akhirnya Oke Ini ada Dua Pertanyaan Terakhir Dok Yang Pertama Dok Apakah Bisa Dok Pemberian Lemak Tambahan Yang Terlalu Banyak Pada Empasi Menyebabkan Diare Jadi Makanya Kayak Salted Per Dok Jadi Kebanyakan Lemak Terus Jadi Diare Itu Bisa Ibunya Pengen Banget Anaknya Kolesterolnya Tinggi Jadi Bisa Pinter Karena Dibutuhkan Otaknya Mungkin Tapi Saluran Ternanya Tidak Bisa Jadi Nanti Akhirnya Ada Gangguan Penyerapan Lemak BAB Jadi Berminyak Jadi Malabsorpsi Lemak Nah Itu Jadi Diare Nantinya Jadi Semua Itu Tidak Boleh Berlebih Sesuai Aja Komposisi Makanan Harus Seimbang Oke Baik Ini Pertanyaan Yang Cukup Banyak Dok Ditanyakan Beberapa Bunda Dok Kapan Sih Susunya Itu Perlu Diganti Menjadi Susu Bebas Laktosa Kemudian Sebenarnya Pada Saat Kondisi Diare Ada Nggak Sih Dok Makanan Yang Harus Dipantang Atau Tidak Boleh Diberikan Ketika Bayi Sedang Diare Jadi Kalau Susu Itu Kita Biasanya Nggak Ganti Susunya Sepanjang Biarnya Tidak Lebih Dari Tujuh Hari Biasanya Kalau Lebih Dari Tujuh Hari Oke Kita Ganti Ke Bebas Laktosa Karena Biasanya Bulu-bulu Gotar Sudah Agak Pendek Dan Enzim Laktasenya Yang Buat Mencernal Laktosa Itu Berkurang Nah Kecuali Kurang Dari Tujuh Hari Cengkir Rang Banyak Dan Baunya Asam Pantatnya Si Bokongnya Merah Jadi Kemungkinan Dia Defisiensi Nzim Laktosa Kita Dan Ada Intoleransi Laktosa Kita Akan Ganti Yang Ke Bebas Laktosa Tapi Kalau Anak Yang Gak Ada Hal Tersebut Gak Kembung Gak Bantatan Gak Merah Gak Bawa Asem Cairan Banget Gitu Gak Perlu Dikanti Kecuali Dia Lebih Tujuh Hari Kalau Makanan Tergambung Kalau Bayi Kecil Kan Biasanya Belum Makan Macem Macem Kalau Misalnya Memang Kita Curiga Bahwa Itu Intoleransi Laktosa Gak Bisa Minum Susu Yang Ada Laktosanya Jangan Kasih Biskuit Biskuit Bayi Atau Makanan Bubur Susu Yang Menggandung Susu Sapi Yang Ada Laktosanya Nanti Dia Gak Sembuh Karena Kita Sudah Eliminasi Susunya Sudah Diganti Tapi Makanan Tambahannya Tetap Seperti Itu Kalau Dia Alergi Susu Sapi Berarti Semua Eliminasinya Termasuk Makanan Makanannya Gak Boleh Ada Mengandung Susu Sapi Dan Turunannya Seperti Kalau Kalau Makanan Lain Tidak Tidak Ada Pantang Misalnya Sayur Selama Diare Tidak Boleh Diberikan Sebenarnya Dibilang Tidak Boleh Diberikan Buah Dan Sayur Tidak Ada Dikurangin Jadi Tidak Boleh Seperti Yang Jadi Setengah Dari Yang Biasanya Dia Dikasih Kecuali Misalnya Diare Cuman Sebentar Ibunya Males Ngitungnya Misalnya Aduh Repot Banget Ya Mau Di Skip Sehari Dua Hari Tidak Masalah Sebenarnya Untuk Buah Dan Sayur Oke Wah Banyak Banget Ilmu Dari Dokter Ira Di Sore Hari Ini Tapi Sayangnya Waktu Sudah Satu Jum Sudah Selesai Kita Untuk Terakhir Kira-kira Ada Closing Statement Dari Dokter Untuk Mams Sanders Kalian Yang Ada Di Rumah Ya Terima Kasih Dari Agata Jadi Diare Itu Sampai Saat Ini Masih Menyebabkan Kesakitan Dan Kematian Anak Paling Tinggi Tapi Sebenarnya Dia Bisa Dicegah Untuk Terkenanya Diare Dengan Cara Menjaga Kebersihan Diri Dan Lingkungan Pada Kita Sendiri Dan Juga Anaknya Dan Juga Kalaupun Terkena Diarenya Kita Bisa Mencegah Untuk Menjadi Dehidrasi Berat Dengan Cara Memberikan Cairan Dengan Oral Rehydration Solution Atau Cairan Rehydrasi Oral Di Rumah Dengan Sediaan Yang Sudah Tersedia Di Apotik Biasanya Kita Beli Itu Yang Mudah Diberikan Dengan Memberikannya 10 CC Per kilo Dari Bayi-bayinya Atau Anak-anaknya Untuk Tiap Mentret Bukan Ditunggu 2-3 Kali Baru Diberikan Jadi Setiap Mencer Harus Diberikan Kalau Misalnya Anaknya Ada Muntah Diberikannya Lebih Sedikit Tapi 5-10 CC Per kali Pemberian Tapi Targetnya Tetap Sesuai Dengan 10 CC Per kilo Per Diare Kalau Misalnya Tidak Mempunyai Cairan Yang Sudah Jadi Di Farmasi Bisa Diberikan Dari Cairan Yang Ada Di Rumah Memberikan Tadi Tiga Jumputan Garam Dengan Satu Sendok Teh Gula Ditambah Dengan 200 cc Air Itu Dilarutkan Lalu Diberikan Tadi 10 cc Per kilo Waspada Kalau Anaknya Bertambah Berkurang Cairan Badannya Dengan Melihat Urinnya Pipisnya Tidak Pipis-pipis Walaupun Kita Sudah Berikan Itu Artinya Sudah Harus Datang Ke Rumah Sakit Untuk Mendapatkan Pertolongan Lebih Cepat Dari Tenaga Kesehatan Untuk Mencegah Jangan Sampai Dia Menjadi Dehidrasi Berat Yang Akhirnya Tidak Tertolong Oke Terima kasih Banyak Dokter Ira Untuk Waktu Dan Ilmu Yang Sudah Dibagikan Untuk Kita Semua Sore Hari Ini Saya Mau Mengajak Untuk Mom End Dats Jangan Lupa Untuk Mendownload Aplikasi Primaku Untuk Monitor Tumbuh Kembang Anak Karena Primaku Itu Merupakan Mitra Resmi Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dan Untuk Memperbarui Fitur-fitur Terbaru Yang Diberikan Oleh Primaku Dan Jangan Lupa Untuk Share Ke Instagram Story Dan Tag Official. Primaku Serta Jangan Lupa Untuk Yang Ketinggalan Dan Bisa Rewatch Di Aplikasi Primaku Pengumuman Pelenang Akan Diumumkan Besok Hari Di Instagram Story Primaku Jadi Jangan Lupa Pantengin Terus Instagram Story Primaku Oke Saya Pamit undur Diri Terima Terima kasih Banyak Dokter Ira Untuk Waktu Dan Ilmu Yang Sudah Diberikan Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Selama Instagram Live Ini Mudah-mudahan Dapat Insight Untuk Enak Bermanfaat Untuk Mals And Dad Semua Oke Selamat Malam Selamat Malam Bye Bye Bye